Apalagi kalau sekarang Mas, itu belum aja mendekati 2024, sudah ada yang pakai, yang semula nggak pakai gerudung, sekarang pakai gerudung, itu kan mengidentifikasi dirinya dengan kelompok yang majority atau yang nanti dianggap mendukung, ya nggak? Itu jelas loh, yang nggak pakai peci biasa pakai peci, pakai sorban, pakai hijab, yang biasa nggak pakai hijab, itu apa nggak melakukan politik identitas itu? Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, Hirobin Alamin Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, khususnya para narasumber, ada Mas Hirsu Benu Arif, ada Mas Wahyudi Almarogi, juga Mas Chandra sendiri, dan juga para pemirsa, dimanapun saudara berada. Baik, kita perlu memahami lebih dulu, saya kira, mengenai apa itu politik identitas dan identitas politik. Nah, soal identitas, saya kira setiap diri itu memiliki, di mana identitas itu memuat tentang ciri, sifat, atau juga karakter yang spesifik. Sehingga kalau dalam ilmu sosial, kita juga mengenal adanya identitas sosial. Saya juga punya identitas, ya. Kalau nanti bergabung dengan masyarakat, saya juga punya identitas. Yang bisa saja itu menyangkut persoalan karakter tentang diri sendiri, atau mungkin karakter dari asal-muasal. Ya, ada aspek aliran, bisa juga aspek persoalan agama, atau mungkin juga persoalan primordial. Nah, kalau kita bicara tentang dihubungkan dengan politik, maka nanti kita akan menemukan dua istilah, yaitu ada identitas politik, atau political identity, yaitu konstruksi yang akan menentukan posisi kepentingan dalam suatu komunitas atau masyarakat. Itu namanya identitas politik. Nanti saya kira setiap partai juga punya identitas tersendiri. Ya, identitas politiknya apa? Apakah misalnya di background dengan persoalan aliran juga, atau mungkin juga kepercayaan, atau mungkin kalau tadi soal aliran bisa saja aliran politiknya, apakah dia nasionalisme, atau mungkin juga lebih ke, apalagi ke percirikan keagamaan, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah politik identitas. Saya kira-kira ini identitas politik, lalu yang kedua adalah politik identitas, atau political of identity. Nah, politik identitas itu merujuk kepada suatu mekanisme pengorganisasian identitas tertentu untuk kepentingan tertentu juga. Nah, politik identitas itu secara umum difokuskan kepada proses menemukan perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada simbol tertentu. Nah, apa itu simbol? Misalnya fisik atau ras, jenis kelamin, kemudian juga termasuk aspek keagamaan, itu bisa saja ya aliran, termasuk di situ. Masih pun demikian, praktiknya identitas politik dan politik identitas itu memiliki keterkaitan yang satu dengan yang lainnya. Kenapa begitu? Karena politik identitas itu mendasarkan dirinya kepada identitas politik yang telah dimiliki, baik berupa latar belakang keturunan, mungkin juga kesukuan, maupun dari latar belakang yang secara sengaja dibentuk. Misalnya ada pendidikan, ekonomi, kultur, dan seterusnya itu. Nah, kita bicara tentang apa sebenarnya tujuan politik identitas itu. Antara ini yang pertama adalah sebagai alat untuk menentukan posisi seseorang atau politisi yang akan menjadi ciri kesamaan dengan kelompok tertentu. Sehingga selain akan memunculkan sikap kepemilikan, juga akan memunculkan sikap dukungan dari kelompok yang dimaksud. Lalu yang kedua, sebagai alat yang sengaja dibuat untuk mempertegas perbedaan identitas dengan kelompok yang lain. Nah, dalam praktiknya hal ini digunakan untuk apa? untuk menunjukkan superioritas terhadap kelompok yang dianggap lemah atau ya baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Nah, itu jadi nanti juga akan berhadapan itu persoalan minoritas, mayoritas, dan seterusnya itu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kedua hal itu, apakah itu politik identitas atau identitas politik, terutama kita kaitkan dengan politik identitas itu, saya kira kalau kita bicara tentang perpolitikan kita ya menurut saya sah-sah saja itu ya. Jadi tidak ada masalah. Karena memang dalam praktiknya sekalipun itu negara seperti Amerika, ya Mas Hersu ya, saya kira di Amerika juga tidak akan menghilangkan betul ya, apakah itu nanti misalnya taruh dibagi dua, ada buruh, ada republik, misalnya itu juga jelas ada identitas di situ. Politik identitas, Australia, dan seterusnya, atau negara-negara yang notabene-nya itu sebenarnya negara sudah dikatakan katanya maju, adudaya, dan seterusnya, yang namanya politik identitas itu tidak bisa dihindarkan. Nah, menurut saya, buruk atau tidak, ya tergantung. Kalau kita itu berpeduman pada hukum, kita pakai politik identitas itu apakah melanggar hukum atau tidak. Kalau prinsip saya kan gitu. Jadi, semua itu boleh, kecuali dihilanggar. Nah, kalau sekarang ada satgas, dasarnya satgas itu apa? Kalau di situ tidak ada pencemaran sama baik, tidak ada hoax, tidak ada larangan, melarang dengan cara kekerasan. Kalau yang tidak boleh itu kan melarang dengan cara kekerasan. Masih tau, misalnya, ada orang, kita halang-halangi, weh, kamu jangan sampai memilih si A, karena dia agamanya begini. Awas, ya. Dengan ancaman atau dengan kekerasan, itu yang tidak boleh. kalau misalnya taruhlah, kita ini umat Islam, kemudian kita mengkampanyenya, mengkampanyekan misalnya, jangan pilih politisi, atau misalnya jangan pilih gubernur yang kafir, atau misalnya non-muslim. Dalam arti, kita kan punya, apa namanya, cara untuk menentukan orang itu termasuk kafir. Tidak, tentu itu definisi dari Allah, bukan definisi kita bikinan sendiri. Jadi, misalnya, jangan pilih pemimpin kafir, misalnya. Itu kan sebenarnya, juga ada unsur politik identitas di situ. Tapi selama itu, tidak kita pakai dengan cara menggunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan. Nah, saya kira tidak ada masalah. Karena itu termasuk kampanye, dan itu bukan black campaign, menurut saya. Karena sesuai kita lacak, ini sesuai dengan keyakinan kita. Jadi, kembali ke pertanyaan tadi, Mas, menurut saya tidak ada masalah selama kita juga mau pegang. Dan para aparat negara atau rejim yang sekarang berkuasa juga harus konsisten dengan hukum yang ada. Selama tidak melanggar aturan kampanye, misalnya, ada pelanggaran undang-undang pemilu, atau mungkin kalau kita kaitkan dengan KUHP, dan seterusnya, tidak ada pencemaran nama baik, tidak ada fitnah, tidak ada misalnya ITE itu persoalan, apa namanya, menyinggung berdasarkan kebencian, berdasarkan syarat, dan sebagainya itu no problem. Politik identitas itu, saya kira sebuah kenisayaan, kalau kita ingin tadi, ada kita menginginkan supaya orang mendukung, orang mungkin tidak mendukung dalam hal tertentu, itu saya kira dalam politik itu sah-sah saja dan tidak buruk. Menurut saya begitu, Mas Jandra. Baik, Prof. Kalau misalnya begini, Prof. Apakah politik identitas yang dimaksud, begitu ya, lebih dikerucutkan kepada persoalan agama, atau bagaimana, Prof? Tadi, apa namanya, latar belakang itu bisa bermacam-macam. Bisa kesukuan, bisa agama, bisa karena kelompok tertentu, misalnya ini nasionalis, berbanding dengan agama, dan sebagainya itu. Jadi, tidak hanya selalu berdasarkan agama, cuma kalau yang kita hubungkan sekarang ini kan rata-rata, yang dimaksudnya para pembenci, maksudnya, oh jangan pakai politik identitas, itu mesti terkait dengan agama, dan itu Islam. Sementara kalau kita ketahui, saya menurut cerita-ceritanya sih, kalau misalnya calon itu, ada yang calon yang dari Nasrani, misalnya gubernur yang beragama Nasrani, umpama begitu, itu juga mereka menginginkan supaya, ayo ini, orang Nasrani harus dukung ini. Kenapa itu tidak ada? Para persoalkan itu. Sementara kalau kita ini, mungkin karena takut, karena kita ini majoriti, misalnya bisa menghimpun sekian juta orang, wah itu gampang, mesti itu menang. Nah, yang ditakutkan kan itu, sehingga, kadang-kadang politik identitas ini berhadapan dengan isu namanya Islamophobia. Nah, itu kan jadi, yang sering mempersoalkan, mempersoalkan tentang politik identitas, rata-rata mereka yang mengalami Islamophobia. Baik, Prof. Mengingat pada waktu pilpres beberapa tahun lalu, diserahkan kan ada Habib Rijik Sihab ya, ketika 02 itu menggelar di Glora Bung Karno, kalau tidak salah, itu kan ada Habib itu sebagai sambutan ya, Prof ya, video conference, kalau tidak salah. pertanyaan saya, apakah yang demikian itulah yang dikhawatirkan oleh para elit-elit politik sehingga terus mengkempenkan bahwa politik identitas itu berbahaya? Exactly. Jadi, itu yang dikhawatirkan. Apalagi sekarang ini kan Habib Rizik Sihab sudah keluar dari penjara ya, artinya sudah ada pembebasan bersarat ya. Memang masih silang pendapat kemarin ya, karena di pemberitaan dikatakan masa percobaannya itu sampai 10 Juni, maksudnya percobaan pembebasan bersarat itu loh, menurut Bu Rina atau Bu Rika itu siapa yang dari Kemenkumham itu kan 10 Juni 2024. Sedangkan yang dimaksud dengan ekspirasinya itu 10 Juni 2023. Nah, kalau kita memang pegang yang 10 Juni 2023 ya mestinya tanggal itu sudah bebas murni, kan itu teman-teman. Tapi kalau yang dimaksud tadi ada masa percobaan pembebasan bersarat sampai 10 Juni 2024, nah ini yang menurut saya wah ini kebablasan menurut ini. Ini pasti tidak bisa berapa-apa, karena untuk itu tadi, kemarin itu kan baru saja mengatakan soal kita krisis kebohongan, kita krisis ekonomi, ya tahu, kita krisis korupsi, itu saja, wah sudah jadi masalah besar itu. Ada politisi PDIP mengatakan, wah ini sudah mulai meresahkan, ya tuh. Terus yang dari KSP, ya Pak Ngabalin juga mengatakan, wah ini sudah nggak selayaknya lagi dan dikatakan bahwa wah ini rawan sekali untuk dimasukkan lagi ke penjara. Itu kebukannya itu termasuk menakut-nakuti kalau nanti Habib Rizik itu akan menggunakan peran lagi ya, rolnya kembali, maksudnya melakukan peran, ya pegang peran itu untuk mengkondisikan atau misalnya memihak pada calon tertentu di tahun 2024. maka kan dari mulai sekarang tadi Mas bilang ada satgas untuk itu, wah itu sudah kebablasan itu. Jadi, dan kalau Indonesia itu memang begitu, kita memang sangat beda lagi dengan yang lain, namanya politik identitas tidak akan bisa dielakkan. Apalagi kalau sekarang Mas, itu belum aja mendekati 2024 sudah ada yang pakai yang semula nggak pakai kerudung sekarang pakai kerudung itu kan mengidentifikasi dirinya dengan kelompok yang majoriti atau yang nanti dianggap mendukung, ya nggak? Itu jelas loh. Yang nggak pakai peci biasa pakai peci, pakai sorban, pakai hijab, yang biasa nggak pakai hijab itu apa nggak melakukan politik identitas itu. Jadi, sekarang yang kita kampanyekan justru silakan pakai politik identitas selama tadi kita berpeduman pada hukum apa? Tidak ada pelanggaran terhadap pencemaran nama baik, hoax, kemudian sara, ya kan? Atau mungkin fitnah dan seterusnya. Kan itu lebih aman begitu Mas. Baik, Prof. Apakah yang ditakuti dari politik identitas ini, misalnya, jika ada suatu partai menggunakan politik identitas, apakah hal ini dikhawatirkan akan istilahnya mendapatkan banyak dukungan begitu, Prof? loh ya, karena begini, ini kan sejalan dengan pendapat dari beberapa ahli ya, seperti Morowitz itu 98, itu mengatakan bahwa politik identitas itu adalah pemberian garis secara tegas yang ditujukan untuk menentukan kelompok mana yang akan diterima atau disertakan dan kelompok mana yang akan ditolak. Begitu loh Mas. Jadi memang, ya kalau kita ngomong jeleknya sih, itu nanti akan memunculkan persoalan manipulasi, gitu ya, itu mungkin terjadi demikian. Tetapi selama tadi ada pembatasan-pembatasan itu saya kira kok tidak ada masalah. Kalau persoalan politik identitas itu nanti akan mengarah pada mana yang diterima, mana yang ditolak, itu sudah otomatis. Tetapi prinsipnya tadi, tidak menghalangi orang dengan menggunakan kekerasan, apalagi dengan ancaman kekerasan itu. Baik, Prof. Kalau dari tokoh politik itu mengkempenkan hindari politik identitas atau bahaya politik identitas, pertanyaan saya, apakah partai tidak boleh menggunakan asas identitas, misalnya agama? Sangat boleh. Menggunakan asas marhenisme, menggunakan asas saja apa yang nasionalisme saja boleh, kenapa tidak boleh partai agama? Menggunakan apa namanya, prinsip-prinsip agama. Cuma, kalau yang sekarang kita lihat kan, rata-rata partai itu sudah mulai ini masih ya, istilahnya memoderasi. PKS sendiri kan backgroundnya sebenarnya sangat agamis, tetapi ketika misalnya sudah mulai membuka untuk kepentingan umum, maksudnya unsur-unsur lain ya, kalau setahu saya ada yang bagian keseketariatan atau apa itu yang juga beragama lain ya, beragama non-muslim misalnya, itu seolah-olah memang membuka begitu, tapi ketika sudah mau masuk ke ajang perhilatan politik seperti sekarang ini, mereka kadang-kadang akan kembali untuk apa namanya, meng-create atau ingin menentukan kelompok mana yang diterima dan kelompok mana yang akan ditolak. Jadi, kalau menurut saya memang partai politik itu nanti pada saatnya tertentu dia akan kembali kepada identiti, meskipun tadi saya katakan sekarang sudah mengalami moderasi itu. Baik, Pertanyaan saya, kalau misalnya partai itu dibolehkan menggunakan asas agama, ya berdasarkan atas agama misalnya, misalnya partai yang tadi Prok sebutkan atau partai yang lain, kenapa kalau asas boleh menggunakan agama, tapi ketika kempen itu justru tidak boleh politik identitas. Yang tidak membolehkan siapa? Tadi kan saya, misalnya Bawasru, kan selama ini Bawasru yang bolak-balik ngomong, oh jangan pakai, kalau mau pakai politik identitas kenapa nggak boleh selama tadi tidak melanggar ketentuan kampanye, melanggar ada KUHP, ada ITE, ada macam-macam, pakai saja. Saya kira tidak ada masalah. Siapa yang melarang, mana hukum yang melarang menggunakan politik identitas? Yang penting kan ada batasan itu, kalau kita kembali ke hukum positif saja mas, hukum positifnya bagaimana? Dan saya kira dari sisi moral pun selama tadi ya, jadi tidak ada maksudnya itu black campaign yang disertai dengan ancaman kekerasan atau fitnah atau menjelekan yang lain secara menghinaan dan sebagainya, itu saya kira tidak ada masalah. Kalau sudah ada itu, kita jelas, itu tidak boleh, itu namanya betul-betul black campaign. Apa rekomendasi yang bisa Profesor berikan berkaitan dengan hal ini? Jadi terkait dengan black campaign, jelas kalau black campaign itu kan dilarang ya, tentu bahwa seru yang nanti akan menyemprit kalau itu sudah berlangsung masa kampanye. Tapi kalau untuk sekarang kalau belum ada masa kampanye, paling itu kan isinya propaganda. Nah propaganda hitam itu saya kira juga harus dilawan bahwa kalau saya sih prinsipnya dilawan dengan apa? Silahkan pakai politik identitas dan saya katakan politik identitas tetap sah untuk digunakan selama tidak melanggar KUHP, undang-undang ITE, larangan kalau nanti sudah masuk di kampanye. Tapi kalau propaganda hitam ya kita lawan dengan propaganda yang putih gitu ya. Jadi jangan kalah kita. Pokoknya kalau itu mereka mengatakan begitu, loh dasarmu apa? kita kasihkan propaganda yang putih. Artinya apalagi kalau kita terkait dengan persoalan isramophobia. Kita sudah beberapa tempat kemarin sudah mendeklarasikan untuk kita ada gerakan namanya gerakan anti-isramophobia. Nah ini kita salah satu cara itu mas untuk mengugurkan propaganda hitam bahwa tidak boleh menggunakan politik identitas itu OPPO. Nah makanya supaya kita juga bisa memberikan counter gitu ya. Kita harus juga memberikan propaganda atau melakukan propaganda melalui berbagai seminar pertemuan-pertemuan bahwa silahkan pakai politik identitas tetapi tadi syaratnya tentu kita harus perhatikan KUHP, Undang-Undang ITE dan juga larangan-larangan dalam perspektif moral ya. Maksudnya jangan ada penghinaan, jangan ada apa namanya fitnah dan seterusnya itu saya kira yang penting di situ. Kemudian soal Satgas itu memang kita harus cari latar belakangnya apa kalau dibentuk Satgas anti misalnya politik identitas itu apa. Nah kita ini orang hukum ya pengacara-pengacara juga harus bicara itu. Jangan hanya diam saja. Kalau saya ada kesempatan saya tetap akan ngomong apa itu maksudnya Satgas politik identitas. Itu nanti pasti akan kejadian bahwa kalau untuk kepentingan mereka itu mereka akan diam apalagi buzzer-buzzernya itu. Buzzernya itu kalau untuk kepentingan mereka misalnya itu pun itu ditengarai melakukan politik identitas yang menurut mereka itu nggak diperbolehkan. Tapi kalau mereka yang membolehkan diam. Tapi begitu nanti lawan atau orang yang dianggap berseberangan itu melakukan sekecil apapun misalnya politik identitas akan dibesar-besarkan. Ya begitulah cara kerja buzzer itu. Jadi untuk Satgas ini saya tidak setuju dan harus kita minta pertanggung jawaban itu. Ya kita bicaranya memberikan kalau organisasi masyarakat dan seterusnya itu apalagi yang partai politik ya seperti kayak BKS kemudian ya kalau yang lainnya itu saya sudah hopeless ya yang saya lama ini untuk partai parpol ya saya masih bisa mengandalkan BKS meskipun ya tadi saya katakan sudah mengalami moderasi yang juga cenderung wesangel lah untuk memiliki identitas yang jelas saja kadang-kadang kita sulit ya Mas Hariswi ya wangel untuk punya identitas yang ini itu mempertahankan itu sulit karena apa? Karena mereka inginnya lebur ya kemudian menghilangkan identitas yang seharusnya itu sudah dimiliki sejak awal itu. Jadi itu mas dua hal. pertama black campaign kita lawan kemudian satgas kita pertanyakan atau kita minta pertanggung jawaban apa itu alasan untuk dibuatkan satgas yang saya kira tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Prof terkait surat keputusan pembentukan satgas misalnya secara internal itu bisa digugat gak Prof di pengadilan? Loh lah iya itu kalau itu internal mana itu? Misalnya misalnya ya misalnya kepolisian membentuk satgas anti ini anti politik identitas misalnya. Kalau sekarang ya kalau mau digugat boleh saja makanya kayak tadi saya katakan ORMAS atau partai politik atau himpunan pengacara itu saya kira yang concern ya terhadap karena yang soal Islam sorry politik identitas itu kan lebih menyasar pada umat Islam kan begitu ya tadi Mas Hersu sudah menyatakan itu lebih menyasar pada umat Islam jadi ya kelompok pengacara advokat dan juga studi hukum kemudian ada ORMAS Islam kemudian partai politik Islam itu harus bergabung menyatu ya kita gugat itu untuk politik identitas satgas politik identitas itu yang tidak berdasar pada hukum karena itu nanti toh bisa dikatakan itu pedang bermata dua itu sebenarnya itu ya pedang bermata dua ya cuma itu tadi saya katakan kalau kepada mereka itu justru tumpul tapi kepada lawan itu sangat tajam sekali baik 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 terakhir lagi saya khawatirnya satgas anti apa anti politik identitas ini perannya atau kewenangannya memungkinkan tidak besar seperti satgas covid gitu loh saya kira tidak mungkin ya kecuali itu di bawah misalnya apakah itu di bawah selu atau apa karena nanti kalau itu kan nanti terkaitnya tetap itu mas terkaitnya tetap akan pada pilkada maupun pemilu ya pemilu maksudnya pilpres dan pilek itu dua itu makanya kan ini tetap harus kita pertanyakan juga keterkaitan dengan bawah selu apa karena kan mas tahu juga bawah selu itu ada unsur satu dari kepolisian ya kalau tidak salah ya panwaselu bawah selu itu kan ada unsur juga dari kepolisian yaitu kita minta pertanggung jawaban selama itu tidak melanggar KUHP undang-undang ITE dan juga kalau sudah masuk kampanye itu larangan kampanye ya buat apa ada satgas yang secara tersendiri gitu loh itu mestinya menjadi kewenangan bawah selu bukan ada satgas tersendiri baik terima kasih banyak prop untuk ILF edisi 45 pada malam hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati